Costa Rica lolos ke Piala Dunia 2014 yang diselenggarakan di Brazil setelah menempati urutan kedua di kualifikasi babak keempat zona CONCACAF. Dan berikut ini, adalah perjalanan Costa Rica di Piala Dunia 2014. Di Piala Dunia 2014, Costa Rica tergabung di grup D bersama Uruguay, Italia, dan Inggris. Pertandingan pertama Costa Rica adalah melawan Uruguay. Pada pertandingan itu, Uruguay unggul lebih dulu lewat Edinson Cavani menit 24 melalui titik penalti. Costa Rica yang tertinggal kemudian bangkit dan berhasil mencetak 3 gol lewat Campbell menit 54, Duarte menit 57, dan Urena menit 84. Uruguay yang berbalik tertinggal gagal mengejar ketertinggalan sehingga Costa Rica menang dengan skor 3-1. Pertandingan kedua Costa Rica adalah melawan Italia. Pada pertandingan itu, Costa Rica menang dengan skor 1-0. Gol tunggal dari Costa Rica dicetak oleh Brian Ruiz menit 44. Pertandingan ketiga atau yang terakhir Costa Rica di babak penyisian grup adalah melawan Inggris. Pada pertandingan itu, kedua tim gagal mencetak gol hingga pertandingan selesai sehingga hasil akhir pertandingan itu adalah 0-0. Dengan hasil 2 kali menang dan 1 kali seri, Costa Rica menjadi juara grup D dan lolos ke babak 16 besar. Di babak 16 besar, Costa Rica berhadapan dengan Yunani. Pada pertandingan itu, Costa Rica unggul lebih dulu lewat Brian Ruiz menit 52. Yunani yang berusaha mencari gol penyama baru bisa mewujudkannya di menit akhir lewat Papastatopoulos tepatnya menit 90 plus 1 dan membuat pertandingan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Pertandingan yang dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu masih tidak merubah skor sehingga pemenang pertandingan ditentukan lewat babak adu penalti. Di babak adu penalti, penendang Costa Rica tidak ada yang gagal melakukan tugasnya sementara penendang Yunani yang gagal satu penendang. Costa Rica pun keluar sebagai pemenang dan lolos ke babak 8 besar. Di babak 8 besar, Costa Rica berhadapan dengan Belanda. Pada pertandingan itu, kedua tim gagal mencetak gol hingga waktu normal berakhir. Pertandingan yang dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu masih tidak merubah skor sehingga pemenang pertandingan ditentukan lewat babak adu penalti. Di babak adu penalti, penendang Belanda tidak ada yang gagal melakukan tugasnya sementara penendang Costa Rica yang gagal dua penendang. Costa Rica pun kalah di pertandingan itu dan tersingkir dari Piala Dunia 2014. Terima kasih telah menonton!